Pemirsa MNC Peduli kembali menyaturkan bantuan kemanusiaan yang didistribusikan, bekerja sama dengan Partai Perindo, ke desa Konga Titehena, Flores Tibur. Sebanyak 2 ton beras dan 2.000 liter minyak goreng disalurkan kepada warga yang mengungsi. Bantuan terus mengalir dari MNC Peduli untuk mengungsi erupsi gunung Lewo Tobi laki-laki. Sebelumnya bantuan diterima secara simbolis oleh PJ Bupati Flores Timur Dr. Andes Flores Alexander Rihi dan disaksikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Dr. Andes Petrus Pedro Maran di Posko Kecamatan Wulang Gintang. Kali ini bantuan berupa 2 ton beras dan 2.000 liter minyak goreng ini kemudian diserahkan secara langsung kepada asisten satu pemerintah Kabupaten Flores Timur dan disaksikan warga di kantor camat Titehena, Flores Timur. Bantuan ini nantinya akan didistribusikan bekerjasama dengan Partai Perindo. Memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Pak Aritanu dan juga melalui apa kerjasama dengan Perindo Flores Timur bisa datang dan bekerjasama sehingga bisa memberikan bantuan kepada seluruh masyarakat yang ada dikungan ini. Kami mewakili pemerintah dan masyarakat Kabupaten Flores Timur mengucapkan banyak terima kasih kepada MNC TV Group dan telah memberikan bantuan ini. Tentu kami merasa tidak sendiri. Pemerintah Kabupaten Flores Timur dan masyarakat Flores Timur menghadapi bencana alupsi di umum biologi laki-laki ini. Bantuan ini disambut gembira para pengungsi yang saat ini masih membutuhkan bantuan dari berbagai pihak. Gunung Api Lewa Tobi Laki-laki resmi menyandang status level 4 atau awas sejak 9 Januari 2024. Akibat letusan Gunung Api ini, sejumlah pengungsi terus bertambah di tenda pengungsian. Dari Flores Timur, Joni Nura, INews melaporkan.